assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras, salam satu hobi salam judar dari cva sodor toko senapan angin terbesar kebudayaan di Indonesia ingat senapan angin? ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di cva sodor oke teman teman, di video kali ini ini ada senapan angin 2 unit senapan angin yang pakai tabung kecil-kecil ini ya teman teman rekomendasi harganya cukup 1 jutaan 1 jutaan bukan berarti 1 juta pas, ada lebihnya ya teman teman, nah ini ada yang pertama Moser OD32 dan yang kedua ini adalah Meroder alias Benjamin Meroder ya teman teman, mantep sekali nah ini nanti kita jelaskan sedikit speknya 1 per 1 ya teman teman, dari harganya juga kita jelaskan, nah untuk info pemasanan, langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123 saya yang pegang semuanya untuk pembayaran, bisa COD bayar tepat bisa juga transfer langsung lunas ya teman teman, syaratnya kalau COD, kalau kalian di wilayah Kalimantan Sumatera, Sulawesi terus juga di Jambi, Jawa, Bali ya teman teman, nah itu syaratnya cukup gampang kalau kalian gak berani DP harus foto KTP kalau gak berani foto KTP dikenakan DP minimal 300 ribu atau sampai 500 ribu ya teman teman dan untuk wilayah Maluku sama NTT nah itu memang harus kita wajibkan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu ya seperti itu teman teman oke, itu dia untuk info pemasanan tidak pakai lewat aplikasi apapun langsung hubungi nomor admin saya saja admin 123 saya yang pegang semuanya oke, seperti itu terima kasih lanjut kita bahas setelah spek dan juga harga dari kedua unit ini check it out oke, yang pertama teman teman ini dia unit Senapan Angin Moser OD32 Magazine ya nah ini dia yang kalian cari-cari yang harganya 1 jutaan 1 jutaan bukan berarti 1 juta pas ada lebihnya untuk harganya lebih tepatnya ini di bandrol di harga 1 juta 900 ribu rupiah saja kalian udah dapat bonus tas tali sadang gangguan peluru-peluru teis magazine perdam sama aistek ais dan juga belum sama ongkirnya ya teman teman cukup 1 juta 900 ribu rupiah saja oke mantap sekali nah untuk kalau kalian pengen beli pompa sama teleskop nanti hubungi nomor admin saya soalnya memang ini pompanya stoknya lagi agak susah teman teman jadi memang pompanya tinggal yang pompa yang 6000 PSI kita agak berani beli apa jual paket full set soalnya memang ya stok pompanya lagi agak terbatas makanya memang kalau pengen beli unit senapan anginnya ini plus bonus juga bisa dan juga beli full set nanti hubungi nomor admin saya saja pompanya yang ready apa nanti kita totalkan harganya di WA saja ya seperti itu teman teman nah untuk sedikit jepeknya dari segi larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CVI sodor panjang laras kurang lebih ini 60 cm secara ideal bisa 50 meteran tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green juga ya teman teman nah untuk bahan larasnya ini bahannya dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm oke mantap sekali nah untuk monster ini ya teman teman dia tidak pakai serobong langsung laras seperti ini ya memang tidak pakai serobong memang ciri khas dari monster ada yang pakai serobong ada juga yang tidak pakai serobong ya teman teman nah untuk larasnya ini OD14 ya bukan OD13 kalau yang pakai serobong biasanya OD13 kalau yang tidak pakai serobong seperti ini masih OD14 ya nah untuk merawat larasnya teman teman untuk membersihkan larasnya di dalamannya akan ada lurnya nah itu kalau ada kotoran kotoran di dalam nah itu bisa mengembet laju pelurunya ya teman teman seperti itu nah itu membersihkannya cukup dibersihkan minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang nah itu terus ditembakkan ya teman teman nah itu bisa membuat alurnya bersih dari kotoran atau kalian pakai tisu dibasai pakai minyak goreng atau oli dari depan dimasukkan bersama besi payung kecil gitu ya teman teman nah kalau sudah sampai belakang terus ditarik sedikit-sedikit nah itu bisa mengangkat kotorannya dari dalam nah itu untuk membersihkannya seperti itu ya teman teman nanti mudah nah teman teman untuk merawat laras ya kalau akurasinya sudah tidak tepat nah itu bersihkan alurnya caranya biasanya seperti itu ya nah untuk luar laras ya kalau habis terkena air hujan teman teman nah itu kalian gosok-gosok saja pakai minyak goreng atau oli pokoknya biar gak karatan lah seperti itu ya teman teman soalnya ini memang langsung laras tidak ada serobongnya oke mantap sekali nah untuk luar laras ya ini teman teman ada juga derat buat pemasangan perdam nah ini perdamnya bisa dipasang di depan sini nah ini ada penutup larasnya juga teman teman nah kalian bisa diganti dengan perdam nanti kalian dapat bonus perdam kita setelkan perdamnya juga dari sini ya seperti itu dapat bonus maganjin juga kita setelkan dari sini memang maganjin yang kita bonusin memang maganjin yang murah meriah teman teman kalau kalian pengen yang maganjin yang bagus tambah 100 ribu kalian dapat maganjin yang CNC ya seperti itu teman teman oke nah itu untuk sedikit spek dari laras ini menggunakan laras pilihan dari CVS sodor oke mantap sekali teman teman nah ini juga ada dilindungi dengan 2 cincin ya tengah sama di depan sini nah untuk pengisian anginnya ada di depan sini teman teman menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selampopannya untuk manometer ada di sebelah bawah sini nah untuk tabungnya teman teman ini menggunakan tabung stainless pakainya OD32 teman teman nah untuk kapasitas saman angin ada di 2700 2800 PSI diisi diamannya saja biar silnya ada di dalam sini biar awet kuatan lama ya memang pakai tabung OD32 ini anginnya memang tidak bisa sampai 30 kali lebih itu memang agak sulit teman teman soalnya memang semakin kecil senapannya alias chambernya ini nah itu recoilnya semakin besar teman teman makanya keluar anginnya powernya juga sangat super kuat sekali jadi buat buat nembak big game buat nembak babi nah itu teman teman memang cocok sekali ya seperti itu teman teman nah ini tabungnya pakai tabung stainless diisi diamannya saja biar silnya ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama oke mantap sekali teman teman nah ini menggunakan mini coupler tinggal colokkan saja ke selang pompanya oke mantap sekali nah untuk perawatan tabung diisi diamannya saja biar silnya di dalam sini biar awet kuat tahan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman teman pokoknya habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 biar nanti kalian isinya agak gampang teman teman nah itu diamankan di 1500 PSI oke mantap sekali nah untuk chambernya ini menggunakan chamber tumpuk ya teman teman bahannya juga dari dural ya teman teman nah ini pembuatan masih manual nah untuk tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever nah ini monster sudah termasuk monster yang modern teman teman soalnya biasanya ada kadang monster yang masih tarikan gradle nah ini sudah menggunakan tarikan seat lever hanya ada satu tarikan saja ya teman teman tidak pakai cancel kokang nah ini tidak pakai cancel kokang untuk nyeftinya ini pakainya ada safety trigger di triggernya kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi oke mantap sekali dan juga ini sudah pakai magazine bisa pakai single shoot bisa juga pakai magazine ya teman teman single shoot sudah bawaan dari senapan nah untuk rel teleskopnya di atas ini dia sudah menggunakan rel teleskop rel 11 semua teleskop bisa masuk kecuali rel teleskop yang pakai rel pikati oke mantap sekali dan juga ini di belakang sini juga ada setelan powernya teman teman kalau terlalu keras powernya dipotor saja ke sebelah kiri teman teman biar agak irit kalau pengen keras powernya lagi dipotor saja ke sebelah kanan nah itu powernya akan nambah kenceng sekali ya mantap sekali nah untuk popernya ini menggunakan poper klasik banyak dari kayu mahoni teman teman nah popernya klasik semuanya warnanya coklat seperti ini semuanya dan juga di ujung poper sini juga ada karet buat sandaran bau nah ini menggunakan karet mentah jadi biar tidak gimana teman teman nah biar plek gitu oke mantap sekali nah teman teman nah ini triggernya masih menggunakan trigger klasik juga oke itu dia teman teman sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin monster OD32 magazine ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman teman yang selanjutnya ini dia unit senapan angin Benjamin Meroader oke mantap sekali nah ini yang kalian cari cari juga ya teman teman Benjamin Meroader soalnya memang cocok sekali buat big game memang powernya memang power mantep power besar ya seperti itu nah ini unit senapan angin Benjamin Meroader mantap sekali nah untuk harganya berapa mas untuk harganya ini cukup kita banderol di harga Rp2.250.000 saja kalau sudah dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tes magazine perdam sama STKS dan juga belum sama ongkir cukup Rp2.250.000 saja ya teman teman belum sama ongkirnya ya mantap sekali nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras pilihan juga dari CVS Odor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman teman bahan larasnya dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya di CVS Odor itu tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman teman semuanya kaliber 4,5 mm di CVS Odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm semuanya pakai kaliber 4,5 mm ya teman teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm kalau kalian kenakan area fatal kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga ya mantap sekali teman teman apalagi pelurunya pakai Hercules sudah double ring jadi kalau kalian buat big game buat buruan besar nah itu sampai dalam itu daya rebekannya peluru Hercules itu sangat besar ya teman teman makanya kenakan area fatalnya pasti akan tumbang ya mantap sekali teman teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm nah untuk merawat larasnya bagaimana merawat larasnya sama kayak tadi teman teman kalau kalian membersihkan larasnya cukup bersihkan pakai minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan nanti kalau ada kotoran dalam itu bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi dan juga kalau pelurunya sudah cocok pakai Hercules Hercules terus jangan digontak ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman teman kalau sudah cocok pakai Hercules Hercules terus jangan digontak ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau kalian ganti kok cocok dipakai gak apa-apa kalau gak cocok jangan dipaksakan kalau kalian paksakan akurasinya jadi ngaca nah tidak bisa dipakai lagi teman teman soalnya memang nyawa dari senapan ini itu terletak di larasnya seperti itu nah untuk keluar larasnya ini sudah dilindungi dengan serobong kalau monster kan belum pakai serobong teman teman kalau ini sudah dilindungi dengan serobong pakai UD-19 kayak gini nah ini bahannya dari dural dan juga bisa melindungi larasnya kalau terjadi kena hujan ya seperti itu nah untuk depan laras ini juga ada dread buat pemasangan perdam kita setelkan juga perdamnya dari sini nanti ya teman teman dan juga dapat magajin juga kita setelkan dari sini magajinnya memang magajin yang biasa magajin warna meria kalau pengen yang bagus ya teman teman tidak macet-macet itu tambah 100 ribu kalian dapat magajin yang CNC seperti itu teman teman oke mantep sekali nah untuk itu info dari larasnya disini pokoknya tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada pokoknya percaya diri teman teman kalau ada buruan big game apalagi kalian bawa monster atau bawa meroder nah teman teman kenakan area fatal pasti akan tumbang juga ya mantep sekali buat berburu hewan kecil juga cocok cuma agak kasihan teman teman kalau powernya super besar kayak monster kayak meroder itu kasihan kalau hanya berburu hewan-hewan kecil jadi memang 2 unit ini memang cocoknya buat big game ya buat buruan besar seperti itu soalnya memang jumlah tembakannya agak sedikit nah itu buat nyanggong buat nunggu babinya keluar nah itu sangat cocok sekali kalau senapan monster atau meroder ini oke nah untuk tabungnya ini sudah menggunakan tabung dural OD38 untuk kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI diisi diamannya saja biar silah jajah di dalam sini biar awet kuat tahan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman teman pokoknya diisi diamannya saja biar silah di dalam sini biar awet kuat tahan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI nah untuk melihat tekanan animes berapa nah ini ada depan sini manometernya ada juga yang manometer dipakai di samping sini pun juga ada nah untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya oke mantep sekali nah untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber dural ya teman teman masih chamber tumpuk nah mantep sekali nah untuk tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit ya teman teman nah ini untuk cancel kokang ada di sebelah kanan sini nah untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger klasik sudah ada safety trigger juga kalau didorong ke sebelah kanan dia akan kunci kalau dorong ke sebelah kiri dia normal lagi oke mantep sekali ya teman teman dan juga ini untuk setelan power juga ada di belakang sini nah ini setelan powernya ada di belakang sini teman teman mantep banget nah kalau kalian pengen keras powernya diputar saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri oke mantep sekali nah untuk popornya yang pakai popor klasik seperti ini warnanya putih semuanya ya teman teman mantep banget nah ini juga ada setelan pipinya juga untuk rail teleskop di atas ini menggunakan rail teleskop rail sebelas semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rail teleskop pikat ini ya teman teman nah sekali lagi sebelum membeli Benjamin Meroder atau Moser nah untuk unit ini memang jumlah tembakannya tidak bisa banyak teman teman nah memang jumlah tembakannya agak sedikit paling 20 kalian sudah habis nah soalnya memang powernya pakai power besar semakin kecil chambernya atau tabungnya nah itu recoil yang dihasilkan itu semakin besar alias powernya teman teman ya mantap sekali seperti itu ya jadi sebelum membeli Meroder sebelum terlanjur harus simak video ini biar tahu jelasnya speknya bagaimana jumlah tembakannya tidak bisa banyak beda dengan yang tabung bocap soalnya tabung bocap ya dia bisa nyimpen anginnya itu lebih padat dan juga mengeluarkan anginnya itu bisa irit ya teman teman alias ya jumlah tembakannya bisa lebih banyak daripada yang pakai tabung OD38 pakai tabung OD32 itu memang jumlah tembakannya itu dihasilkan memang sedikit-sedikit tapi powernya memang power besar semuanya ya mantap sekali meskipun pakai pair yang standar powernya tetap saja besar ya teman teman kalau ingin irit lagi tidak ada powernya potong pairnya teman teman nah kalau kurang irit tapi memang ya agak gimana ya teman teman sayang lah kalau dipotong nanti powernya tidak bisa kayak yang pertama dihasilkan seperti itu ya teman teman nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari Unisona Panangin Benjamin Meroder ini sekian terima kasih oke teman teman itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari Unisona Panangin Moser OD32 dan juga Benjamin Meroder ini untuk info pemasanan langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya pegang semuanya untuk pembayaran bisa coba bayar tepat bisa juga transfer langsung saatnya kita akhir dulu ya persumpahan kita di video kali ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul mamin tundur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu hobi salam judar dari CV Asodor toko Sena Panangin terbesar kedua di Indonesia ingat Sena Panangin ingat CV Asodor